Hei Bukupong, balik lagi di Bokono Nippong! Emang gini, Syacu kamu aneh-aneh aja sih. Lihat bagiannya Syacu ini kayak orang kerja gitu loh. Kerja, tapi... Orang kerja mau bersihin AC gitu. Tapi modern. Jadi Bukupong, kali ini kita mau bikin satu konten tentang reaksinya Syacu. Belum, belum. 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 Jadi Syacu ini kan belum kebayang ya, pernikahan di Indonesia itu kayak gimana gitu. Karena dia belum pernah datang, belum pernah lihat, dan belum pernah hadir lah gitu. Sedangkan kan kita bakal bikin acara pernikahan di Indonesia kan? Supaya nih Syacu gak kaget, jadi sebelumnya kita mau tunjukin dulu gitu. Pendasaran kan di sini Syacu kayak gimana? Langsung kita lanjut. Langsung aja ke video pertama. Itu di mana? Itu di mana? Jadi ini... Ini apa ya? Ini di pinggir jalan gitu. Dikasih tenda. Dikasih tenda kayak gini. Ini aku kasih lihat dulu. Penampakannya kayak... Penampakan lagi. Maksudnya modelnya kayak gini gitu lah ya. Pujas banget ya. Iya sih. Ada sakura juga ya. Bahannya bunga-bunga. Ini... Ya umumnya kayak gini. Jadi setnya itu tenda di pinggir jalan gitu. Hmm. Nah biasanya dibikin tenda gitu kan. Terus sampai disusun ada kursi, ada panggung, ini panggung gitu. Terus ada bunga-bunga, ada dekorasi gitu. Oh... Mereka bikin kayak gini? Bikin kayak gitu. Ya jadi aku mau kasih lihat dulu videonya... Gimana cara bikin tenda kayak gini. Oke. Buat hajatan. Oh... Kayak sakas ya? Benar, benar, benar. Kayak sakas loh. Benar, benar, benar. Oh... Bikin kayak gitu ya? Dia bikin kayak gitu. Nah... Kayak gitu ya? Eh... Jadi di set gitu. Ada panggungnya gitu. Dinding, bukan dinding. Yang di atas juga bagus banget ya? Kayak gitu. Di set semuanya gitu kan? Iya, iya, iya. Itu semua pakai kain gitu. Dari di bawah kelihatannya seperti bunga ya semua. Iya benar. Hmm... Kayak gitu bentuknya. Wow... Jadi dari jalan atau tanah kosong lah gitu. Iya. Dibikin kayak gitu. Hehehe... Tapi ada juga di sawah. Oh gitu? Ada juga di sawah. Di sampingnya sawah. Benar, benar. Sawah, sawah. Beras, beras. Nah lanjut. Video acara pernikahan ya. Beneran ya. Oke. Aduh... Jarang ya? Jalan-jalan. Beneran jarang ya? Jalan. Eh... Kok gak maru? Kok gak maru? Semua orang bisa lihat ya? Kayak show ya? Showtime gitu? Iya, karena acara pernikahan jadi mau kasih lihat orang gitu. Oh gitu. Jadi video berikutnya. Oke. Jangan kaget ya. Jangan kaget ya. Hmm... Sawah ya? Eh? Eh? Motor? Ah bukan teman ya motornya? Bukan. Bukan teman ya. Orang lewat doang. Cuma orang lewat gitu. Lewat ya? Cuma orang lewat. Bener, bener, bener. Bener, bener, bener. Iya bukan gitu. Oh gitu. Video berikutnya. Ada mobil? Ada mobil, guys. Ada mobil. Polis? Kayak KB. Kayak security gitu. Polis? Eh? Tapi lanjut ya? Tapi lanjut ya? Tapi lanjut ya? Cipi-cipi gigi. Gini, 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 gini. Eh? Eh? Caranya sempit banget ya? Iya. Eh? Eh? Kok mobil masih mau lanjut ya? Walaupun udah acaranya buka gitu. Lanjut. Video berikutnya. Masyata apanya ya? Masyata dong. Pujong? Ini videonya aku ambil dari tiktok. Oh tiktok. Eh? Orang-orang juga ketawa ya? Ah kayak gitu ya. Cuman taruh di karpet aja ya? Ada karpetnya gitu. Tapi sebenernya ini jalan ya? Itu jalan. Oh! Jadi kita juga kayak gini. Semakin kesini semakin ekstrim videonya. Hatobasu ya? Hatobasu kali ini? Bus? Bus pariwisata. Ah wisata! Buat wisata ya? Tapi apa ya? Orang-orang asik ya di dalam busnya. Itu tuh, ada orang ya? Iya, iya, iya. Happy wedding itu. Udah kocak! Tendanya harus tinggi ya? Harus tinggi ya? Kalau kecil? Tendanya harus tinggi. Ini kan tadi, ini kena ini ya? Pas malet ya? Kena ini ya? Makanya cuma pulang-pulang. Oh iya, iya, iya. Oh yang berikutnya. Oh, ada ya? Eh? Lewat rumah ya? Jadi ada tendanya. Eh? Sampai di sini? Ya karena jalan yang di tengah-tengah itu gak bisa dipakai gitu. Oh gitu? Bisa ya? Kalau di Jepang gak boleh kan? Udah masuk, itu diralang loh. Enggak ada jalan lain. Oh iya, iya. Itu jalannya ditutup. Oh iya. Ini jalan umum kan? Bukan jalan private kan? Bukan, ini jalan umum ini. Jalan desa biasanya ini. Ini motor. Kalau mobil gimana? Ya, iya, iya. Kalau mobil gimana? Ya, iya, iya. Parah ya, Mai. Kami Allah ya, Ma. Ayo, ayo gitu ya? Ya. Tapi bingung gak? Bingung. Sudiki demi sudiki. Maju, maju. Ya, maju, maju. Tuh ada orang nih kan? Takut loh. Bukan, Pak. Di samping benar-benar deket kan orangnya? Supir Indonesia udah mahir. Oh iya. Udah profesional. Wow. Kayak gini ya. Put deh. Kamu udah lewat kan? Iya. Gimana rasanya udah lewat? Asik kan? Iya, asik-asik. Ini kalau kita lewat pakai mobil gitu kan? Rasanya, wah bisa cium. Mau bawa ayam goreng gitu. Oh, enak ya. Sambil jalan gini kan? Ambil pahaknya gitu. Iya, iya gitu. Jenderannya buka. Bagi dua satu gitu. Iya, bagi dua satu. Besang goreng gitu. Lebih ekstrim lagi ya, Nek? Bener-bener ekstrim. Masyada ya? Eh? Hujan. 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 Wah, 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 kakakak. Maju, rancar. Maju, rancar. Aku kasih lihat video berikutnya. Ini video terakhir nih ya. Hmm. Tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Tinggi banget kan? Antori ya. Eh? Horisi? Ah, Horisi cewek ya? Ada-ada ceweknya. Oh, ada cewek juga. Harus rapi-rapi ya? Harus baris. Hmm. Eh? Kik-kik. Eh? Ini udah selesai? Ini ganggora gak boleh. Dibongkar sama polisi. Ah, bongkar. Eh? Waduh, polisinya galau ya? Galak. Ya, galak. Poite. Dibongkar kan? Ya. Kayak gini. Jadi ini berarti gak boleh? Gak boleh. Kalau jalan besar gak boleh? Gak boleh. Oh, gitu. Kalau jalan di Yogyakarta? Oh. Jarang apa ya? Malioboro? Malioboro gimana? Itu gak boleh pasti itu. Itu orangnya banyak banget itu. Ini sebenarnya bukan dilarang sih. Oh, bukan dilarang? Boleh, boleh. Oh. Pertama, paling gak itu beberapa hari sebelumnya itu harus izin dulu. Ijinnya pertama misalnya ke kelurahan. Nanti dari kelurahan bakalan disampaikan ke kecamatan kayak di city-nya gitu. Oh, jadi harus daftar dulu? Daftar dulu. Oh, gitu. Beberapa hari sebelumnya gitu. Ah, ya. Tendanya berapa ya harganya? Tergantung kan ada ukurannya. Kamu kayak udah mau bikin acara pernikahan di Indonesia kayak gitu. Mau gak mau? Kayak gitu. Jadi kamu pilihan mana? Kalau di Indonesia nih? Mau acara nikah di Indonesia yang mana nih? Di gedung atau yang kayak gini? Kayak gini? Ya lah. Di depan rumah aku bisa loh. Kayak gitu. Tenda luas gitu kan. Jadi kan banyak orang yang datang tuh. Oh ya. Orang lewat gitu kan. Selamat ya. Orang lewat. Selamat ya. Kamu siapa? Yaudah. Kita acara pernikahannya kayak gitu aja ya. Oke. Supaya buku pun bisa datang juga gitu. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Makasih ya. Ya menarik banget sih kalau menurut aku ya gitu ya. Hal-hal yang ada di Indonesia dan belum pernah dilihat sama orang Jepang gitu. Jadi pasti mereka bakal kaget gitu loh. Kok bisa kayak gini? Apalagi tadi ada hujan terus lewat gitu ya. Iya-iya. Gak robo gitu kan. Pasti kebikiran macem-macem gitu. Inspirasinya banyak. Banyak banget gitu. Iya-iya. Jadi bisa dilakuin di Jepang ya? Di depan apartemen kita gitu. Gak boleh. Bahkan dibongkar kayak di video terakhir itu. Oke itu dia Buku Pongs ya. Moga-moga ini bisa menginspirasi Syacau gitu. Supaya mau kayak gitu juga di Indonesia. Gak. Paling gak supaya gak kaget gitu. Udah gak kaget kan? Udah kaget banget. Yang turaku itu. Yang besar itu. Maju. Yang bus yang maju lancar sih. Maju lancar. Malah inget maju lancar ya. Aku juga lancar. Aduh. Ya Buku Pong. Kalau bisa ya jangan pake jalan umum lah. Kalau bisa ya sewa hotel apa gedung pernikahan gitu. Supaya yang dateng nyaman dan gak ganggu orang lain gitu. Ya kalau gak ada pilihan lain apa boleh buat ya. Iya. Yaudah. Tetap lestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai kita lupa kayak hal-hal kayak gini. Yang sebenarnya itu lucu banget gitu. Oke. Thanks for watching and always be smart. Smart. Bye bye. Bye bye. Cuuu. Terima kasih kata company.